Kalau waqaf, ada dua cara Fama-atani Cara kedua Fama-atani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Sohabat Al-Quran semuanya Pada video kali ini Kita akan membahas salah satu bacaan Di dalam Al-Quran yang tulisannya unik Iaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 196 Dan ini juga terjadi pada ayat-ayat yang lain Di dalam Al-Quran Bagaimana cara membaca kalimat yang unik tersebut Simak video ini sampai selesai Baik teman-teman semuanya Saya sudah buka surah Al-A'raf ayat 196 Ini ada huruf yang unik Nah, huruf apa ini? Ini adalah huruf Ia teman-teman Jadi, bacanya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Inna waliya Allahul lazina zalal kitab Jadi, dibaca Ya Kemudian langsung kepada lafaz Allah Dan ditebalkan Karena Ya-nya berbaris di atas Waliyya Allah Seperti itu Kemudian, ada perbedaan penulisan Ketika kita membaca Al-Quran Timur Tengah Teman-teman Mari kita lihat Nah, coba kita perhatikan Ini Al-Quran cetakan Timur Tengah Nah, ini cara bacanya sama dengan yang tadi ya teman-teman Cuman, bentuk tulisannya saja yang berbeda Ia yang terpisah tadi pada Al-Quran cetakan Indonesia Itu diletakkan di atas ini Bacanya sama teman-teman Inna waliya Allahul lazina Sampai ke ujung Jadi, jangan sampai teman-teman nanti ragu bagaimana cara membacanya Nah, kasus Ia yang seperti ini Juga ada terjadi dalam surah yang lain teman-teman Mari kita lihat Nah, ini adalah surah An-Namal Ayat yang ke-36 teman-teman Nah, coba perhatikan Di sini juga terdapat Ya seperti di dalam surah yang tadi Bagaimana cara membacanya Sama juga dengan yang tadi itu teman-teman Kalau wasal ya Nah, kalau wasal atau lanjut Itu cara membacanya sama dengan ayat yang kita bahas pertama tadi Nah, perbedaannya adalah Kalau kita wakuf teman-teman Kalau kita wakuf pada ataniya Itu caranya ada dua Pertama adalah dengan mensukunkan ya ini Coba kita baca dari awalnya Ya, kita sukunkan dan dipanjangkan satu alif Karena dia menjadi mat asli Itu cara pertama teman-teman Nah, cara kedua adalah Dengan menghilangkan huruf ya ini Kemudian mensukunkan huruf nun Jadi kita berhenti di nun ini Maka cara wakufnya menjadi berbeda Kita ulang lagi Tanya itu dibaca lebih panjang Karena dia sudah menjadi mat arit lis sukun teman-teman Jadi kalau wakuf pada kalimat yang ada ya Yang bentuknya unik ini Ada dua Pertama Yaitu mensukunkan huruf ya Yang kedua menghilangkan huruf ya Dan mensukunkan huruf nun Akan tetapi ta-nya dibaca lebih panjang Seperti itu teman-teman Nah, sebagai tambahan pengetahuan untuk kita Kalau kita lihat Al-Quran Timur Tengah Maka bentuknya seperti ini teman-teman Ia yang kecil yang unik tadi itu Seperti ini bentuk penulisannya di Al-Quran Timur Tengah Ada pun cara membacanya juga sama Kalau wasol Kalau wakuf ada dua cara Cara kedua Seperti itu ya teman-teman Baik, semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih